berletih-letih mencari kebenaran membuntutin kebenaran dimana kebenaran itu berada maka dia buntutin kendatipun melakukan perjalanan dan para ulama di masa dahulu ma'asyal muslimin kalau kita perhatikan itulah perjuangan-perjuangan mereka itu makanya sampai sekarang nama-nama para ulama itu harum kenapa? karena perjuangan mereka itu luar biasa mereka pertamanya belajar pada ulama yang ada di negerinya yang ada di negerinya kalau sudah habis tempat dia belajar di negerinya tidak ada satu ulama di negerinya kecuali dia telah mengambil ilmu dari ulama itu telah ditransfer ilmunya ulama' fulan sudah diambil ilmunya ulama' fulan sudah diambil ilmunya ulama' fulan sudah diambil ilmunya sudah tidak ada lagi ulama' di negerinya maka mereka akan apa? akan melakukan rehlah akan melakukan safar makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? safir tajid iwaban amman tufariku lakukanlah perjalanan perjalanan apa? perjalanan dalam menuntut ilmu kamu akan mendapatkan ganti terhadap mereka-mereka yang kau tinggalkan jadi luar biasa perjuangan mereka keringat mereka akan dibayar oleh Allah SWT perjalanan mereka akan dijadikan perjalanan yang berkah jadi untuk mempertahankan kebenaran untuk mempertahankan ilmu mereka pengorbanannya sangat luar biasa akhirnya orang tadi diwafatkan oleh Allah SWT setelah dia memberikan wasiat kepada Salman Al-Farisi siapa yang berhak lagi diikuti setelah kematiannya فَلَمَّا غُيِّبَ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ لَحِكْتُ بِصَاحِبِي نَسِيبِينَ وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي وَمَا أَمَرَنِي بِهِ صَاحِبِي فَقَالَ لِهِ أَكِمْ عِنْدَنَا فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ صَاحِبَاهُ مِنَ الْخَيْرِ وَاللَّهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاتُ قُلْتُ لَهُ لَقَدْ عَرَفْتَ مِنْ أَمْرِ مَا عَرَفْتَ فَإِلَى مَنْ تُسِي بِهِ فَقَالَ أَيْبُنَي وَاللَّهِ إِنِّي مَا أَعْلَمُ أَحَدًا بَكِيَ عَلَى أَمْرِنَا وَاللَّهِ إِلَّا رَجُلًا بِأَمْرِيَةً وَفُلَانٌ فَالْحَقْ بِهِ فَالْحِقْتُ بِهِ وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِهِ فَقَالَ أَكِمْ عِنْدِي فَأَقَمْتُ عِنْدَا رَجُلٍ كَانَ وَاللَّهِ عَلَى حَدِي أَسْحَابِهِ وَقَدِ اكْتَسَبْتُ وَعَنَا إِنْدَهُ بِقَرَاتٍ وَغُنَيْمَتًا Begitu sahabatnya telah wafat Orang yang ketiga berarti Telah wafat di tempat yang kedua Telah diwafatkan oleh Allah Dia mengatakan فَالَمَّا غُيِّ بَرْرَجُلُ فِي لَحْدِهِ Begitu dia telah ditanam Dikuburkan diri yang lahatnya لَحِقْتُ بِصَاحِبِ Maka aku pergi kepada orang yang telah disebutkan tadi Itu enam hari perjalanan وَتَبُعُدُواْنِ الْمَوْسِلْ سِتَتَعَيَّمْ Itu jarak antara musul itu Antara tempat yang kedua itu Itu lebih kurang enam hari Enam hari perjalanan Perjalanan tentu yang ditempu dengan Apa namanya Dengan perjalanan sesuai di masa dahulu Kalau sekarang mungkin tidak terlalu jauh Tapi di masa dahulu tentu berbeda Cara melakukan safar Tapi ini cukup jauh Enam hari Melakukan safar Melakukan perjalanan hanya untuk Mempertahankan Apa yang dia yakini kebenarannya ketika itu Dan masih banyak memang perjuangan yang sangat luar biasa Di antara para ulama kita Ada terkadang mencari satu hadith itu 30 hari Satu bulan Ada yang mendengarkan sebuah hadith di kota Madinah Yang belum pernah dia dengar sebelumnya Dia bertanya Dari mana engkau mendengarkan hadith itu Saya mendengarkan dari si Fulan Di mana si Fulan itu sekarang Di Mesir Berangkat dari Madinah ke Mesir Dia mendengarkan satu hadith Ingin memastikan Apakah dia betul-betul mendengarkan dari Nabi atau tidak Kalau dulu bulan Kalau sekarang sudah Komunikasi sudah lengkap Dimanapun orang Kalau dulu tidak Lalu apa yang dia lakukan Mencari tahu Apakah dia betul-betul mendengarkan itu hadith dari Nabi SAW atau tidak Jangan-jangan dia tidak mendengarkan dari Nabi Mendengarkan dari orang lain lagi Dari siapa Dari siapa engkau mendengarkannya Dari si Fulan Di mana dia sekarang di Mesir Berangkat dari Madinah ke Mesir Hanya untuk mencari Kepastian Apakah ini betul-betul Hadith yang diucapkan oleh Nabi atau Atau tidak Seperti itu perjuangan mereka orang-orang terdahulu Ada sebuah kitab yang sangat bagus Dan ini sudah terjemahkan Rehlatul ulama Fitala bil il Perjalanan para ulama di dalam menuntut ilmu Yang spesifik lagi Rehlatul ulama Fitala bil hadith Perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu hadith Jadi perjalanan para ulama dikisahkan dalam kitab itu Perjalanan para ulama dalam bagaimana perjuangan mereka dalam mencari ilmu ini Mempertahankan ilmu ini Ilmu-ilmu yang sekarang kita pelajari Yang sekarang kita baca Perjalanan para ulama yang lebih spesifik lagi Perjalanan para ulama di dalam menuntut ilmu hadith Semua yang kita dapatkan sekarang dari ilmu Pembelajaran Ini adalah buah daripada apa yang telah mereka tanam ratusan tahun yang lalu Ini adalah buah yang kita rasakan Ya Baik, kita lanjutkan Begitu dia Kuburkan Sahabatnya itu atau gurunya itu Maka dia Menuju ke tempat yang dia diperintahkan Maka dia ceritakan Aku menceritakan kepadanya Kisah-kisahku Berita-beritaku Dan aku sampaikan kepadanya Apa yang diperintahkan aku oleh temanku itu Maka dia berkata kepadaku Tinggallah engkau bersama kita Tinggallah engkau bersama Bersama kita di sini Maka aku tinggal bersamanya Fawajattuhu ala makana alaihi sahiba minal khair Ternyata tidak meleset Aku mendapatkan dia persis seperti dua sahabatnya Ini yang keempat ini Ini yang keempat Tapi yang benar Yang kedua Yang ketiga Yang pertama meleset Tidak benar Tidak jujur dalam dakwahnya Dia hanya sekitar mengajak-ngajak pengikutnya Tapi ternyata dia Dia tidak Jujur di dalam ajakannya itu Disimpanlah harta-harta itu Maka yang benar Laki-laki yang kedua Laki-laki yang ketiga Makanya dia menyebutkan apa Fawajattuhu ala makana alaihi sahiba Aku mendapatkan dia Dia benar-benar persis seperti dua sahabatnya Persiswa Dua sahabatnya Nah Minal khair Fawallahi ma labitha annazala bihil maut Fawallahi ma labitha annazala bihil maut Falamma hadaratuhul wafatu Kultulahu Tak lama setelah itu sama Kejadiannya dengan seperti yang pertama Tak lama setelah itu Dia dihampiri oleh kematian Dihampiri oleh sakarat Fakultulahu Dan aku berkata kepadanya Laqad arafta min amri ma arafta Fa ila man tusibi Subhanallahil adzim Tak berhenti perjuangannya Tidak berhenti pengorbanannya Tidak berhenti upaya yang dia lakukan Mempertahankan apa yang telah dia ketahui Apa yang telah membuat hatinya tenang Apa yang telah membuat hatinya Mendapatkan ketenangan ketentraman ketika itu Maka dia mengatakan Ila man tusibi Kepada siapa engkau wasiatkan aku setelah ini Kepada siapa engkau wasiatkan aku Setelah ini Laqad arafta min amri ma arafta Fa ila man tusibi Engkau telah mengetahui dari perkara ku Apa yang engkau ketahui Kepada siapa engkau wasiatkan aku setelah ini Ini Yang upaya berikutnya Upaya Demi upaya dia lakukan Untuk mempertahankan Apa yang telah dia yakini kebenaran Maka sekali lagi Saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Itu sangat tepat sekali Penulis Menyebutkan di awal tulisannya ini Dia mengatakan Orang yang selalu berjuang Untuk membuntutin kebenaran-kebenaran Mencari jalan menuju kepada Allah Dia sudah tidak memikirkan lagi Apa yang dia tinggalkan di belakangnya itu Demi kebenaran Demi sesuatu yang membuat dia tentera Wahai anakku Tidak ada yang aku ketahui Seorang yang masih berada di atas perkara-perkara kita ini Masih berada di atas ajaran-ajaran kita ini Kecuali seorang laki-laki Yang berada di Ammuriya Kecuali seorang laki-laki Yang berada di Ammuriya Dia fulan Maka hak itu berada di tangannya Apa yang dia lakukan Dia berkata Maka akhirnya aku Tinggal Maka akhirnya aku Pergi menujunya Pergi mencarinya Dan aku sampaikan berita-berita Tentangku Dan dia berkata Kepadaku Aqim indi Tetaplah engkau bersamaku disini Subhanallahil azim Faakam tuindara julinkana Wallahi ala hadhi ashabi Maka aku tinggal bersamanya Dan aku mendapatkan dia Bahwa dia betul-betul Di atas Petunjuk sahabat-sahabatnya Tadi yang sebelumnya Dua orang Disebutkan Sahiba Sekarang ashab Karena sudah tiga sekarang Sebelumnya Benar Sebelumnya Kemudian sebelumnya Yang kedua masih berada di mana Di syam Yang pertama Meleset orangnya Padahal kalau Kalau dicari-cari Kedudukannya sudah Sangat tinggi sekali Tapi ternyata Tidak Ternyata Tidak Maka dia mendapatkan Menenangkan hatinya Kuduah yang kedua Kuduah yang ketiga Kemudian Kuduah yang Yang keempat Kemudian berikutnya Maka dia mengatakan Aku Tinggal bersamanya Tinggal bersamanya Dan dia betul-betul Persis seperti Petunjuk Sahabat-sahabatnya Tiga sahabat Tiga sahabat sebelumnya Ini ma'asul muslimin Yang dimuliakan oleh Allah S.W.T Ada sedikit Pelajaran yang bisa Kita petik Sebelum kita melanjutkan InsyaAllah kita Lanjutkan di pertemuan Yang akan datang Karena ini masih terputus Kisahnya Di antara Kisah yang Dapat kita ambil Pelajaran yang Sangat berharga Di pagi hari yang mulia ini Tempat demi tempat Dibuntutin oleh Seorang Salman Al-Farisi Karena dia mengerti Bagaimana Berharganya itu semua Ma'asul muslimin Sesuatu yang telah membuat Hati kita tentram itu Sangat berharga Petunjuk itu Tidaklah Bisa dinilai Harganya dengan Kenikmatan-kenikmatan Apapun Ma'asul muslimin Karena yang menjadikan Hati kita tentram Bi'idhnillah Adalah kebenaran-kebenaran Harta Tidaklah menjadikan Hati seorang tentram Pangkat kedudukan Tidaklah menjadikan Hati seorang tentram Kalau lah Harta menjadikan Hati seorang tentram Bagaimana Salman Al-Farisi Meninggalkan Di awal-awal kisah Dikisahkan oleh Penulis apa Dia memiliki kebun Dari kebun itu Dia mendapatkan Banyak harta Orang tuanya Memiliki kekayaan Dari kebun itu Dia mendapatkan Banyak harta Dia mendapatkan Banyak kekayaan Dia mengatakan Apa? Wakana li'abi Dai'atun azimatun Tadiru alayna Ghalatan kabiratan Bapak aku punya kebun Dari penghasilan kebun itu Mendapatkan Harga-harga Mendapatkan Harta-harta Yang sangat banyak Berharga Tapi itu semua Ditinggalkan Yang mungkin Kehidupannya Tidak pernah ada Sisi kekurangan Di dalamnya sedikit pun Kedatipun Dipingit oleh orang tua Di rumah Dikurung Tapi dia tidak ingin Menikmati itu semua Andaikan Sesuatu Batinnya bertentangan Dengan apa yang Dia kini ketika itu Maka inilah Yang dia perjuangkan Inilah yang dia perjuangkan Yang sebelumnya Nanti akhirnya Dia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Muhammad S.A.W Menjadi seorang sahabat Menjadi orang Yang disebutkan oleh Nabi S.A.W Andaikan keimanan itu Berada pada bintang Maka nisaya Dia akan Menuju ke tempat itu Sambil memegang Badan daripada Salman Al-Farisi Ini perjuangannya Sangat luar biasa Mempertahankan Maka pertanyaan besar Sekarang Sampai dimana Kita mempertahankan Keimanan kita Kepada Allah S.A.W Mempertahankan Ibadah kita Mempertahankan Sunnah-sunnah Nabi S.A.W Tidak mudah saja Ma'asyal muslimin Kita tinggalkan Kebenaran-kebenaran itu Begitu saja Orang yang berpaling Dari jalan Kebenaran Setelah Allah Berikan petunjuk Kepadanya Semestinya Dia khawatir Dalil yang telah Kita sebutkan tadi Begitu mereka Berpaling Maka Allah Yang memalingkan Hatinya Allah ketika Sudah memalingkan Hati seorang hamba Sulit bagi seorang hamba Menerima petunjuk Kembali Kenapa Karena Dia tidak Mengelola Hidayah Tidak berusaha Meningkatkan Kualitas Kuantitas Ibadahnya Kepada Allah Maka petunjuk itu Harganya mahal Kemudian Ma'asyal muslimin Ketika petunjuk ini Harganya mahal Ketentraman Dalam agama ini Harganya mahal Kita mesti Melakukan Pengorbanan yang besar Untuk itu semua Untuk dunia Bagaimana Pengorbanan kita Kita bekerja Mau berkeringat Kita bekerja Mau berpanas-panas Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia Untuk mendapatkan dunia Padahal Terkadang Sudah berlebih dunianya Tempat tinggal Sudah punya Kendaraan Sudah punya Kemudian Keluarga Sudah mapan Istrinya Bahkan tabungan Sudah banyak Tapi tetap Mau berlelah-lelah Berletih-letih Berkeringat-berkeringat Tetap Mau berpanas-panas Sudah lebih Dia tidak hanya Ingin menikmati Itu semua Kenapa? Karena masih berada Harga dunia itu Di sisinya Tapi bagaimana dengan Harga akhirat Bagaimana dengan Harga agama Allah Tawarqaw ta'ala Bagaimana dengan Harga petunjuk Yang datang dari Allah Wallahi yang tidak bisa Dihargai dengan sesuatu Apapun Daripada keduniaan Yang kita Yang kita miliki Apa kata Nabi Sesungguhnya Sesungguhnya Barang yang dimiliki Oleh Allah Jalla wa'ala Mahal Kata Nabi Dua kali disebutkan Oleh Nabi Lalu yang ketiga Nabi mengatakan Barang yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Surganya Untuk Mendapatkan Surga itu Bukan dengan Sesuatu Yang murah-murah Para sahabat itu Untuk mendapatkan Itu mereka Mengorbankan Nyawanya Mereka Menjual Nyawanya Untuk mendapatkan Surga Allah Tawarqaw ta'ala Itu Allah Sebutkan Apa kata Allah Azza wa Jal Inna Allah Ashtara Minal Mu'minina Anfusahum Wa Amwalahum Bi Annalahum Jannah Allah Membeli Dari orang-orang Yang beriman Nyawa Nyawa Mereka Harta Harta Mereka Bi Annalahum Jannah Sesungguhnya Untuk Mereka Adalah surga Diganti oleh Allah Dengan surganya Kapan turun Ayat ini Di masa sahabat Artinya Ayat ini Berbicara tentang Sahabat Mereka-mereka Yang berperang Mereka-mereka Yang berinfak Mereka-mereka Yang berikan Hartanya Yang tidak Tanggung-tanggung Yang tidak Ada orang Yang sanggup Melakukan hal itu Orang-orang Di masa ini Kita tidak Sanggup melakukan Apa yang Seperti mereka Lakukan Tetapi Sekurang-kurangnya Kita mengikuti Langkah-langkah Mereka Kita tidak Sanggup melakukan Apa yang dilakukan Oleh Nabi Tapi Sekurang-kurangnya Kita mengikuti Langkah-langkah Nabi Ada yang kita Lakukan Mengikuti Langkah-langkah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini dia Ma'asyal muslimin Perkara-perkara Yang sangat Berharga Yang kita dapatkan Dari kisah Salman al-farisi InsyaAllah kita Lanjutkan di Pertemuan berikutnya InsyaAllah Besok pertemuan yang Terakhir untuk Kisah Salman al-farisi Ini mudah-mudahan Besok bisa Kita selesaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh